Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu 7 Oktober. Kunjungan orang nomor satu di Jawa Barat itu tak lain untuk memastikan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik. Pria yang akrab di sapa Kang Emil ini mengakui jika keterbatasan PCR menjadi salah satu penyebab lambannya proses tracking swab test pemerintah. Bahkan cairan khusus untuk melakukan uci spesimen juga menjadi hambatan baru yang saat ini dialami Kabupaten Bogor. Tak hanya itu kedatangan Kang Emil juga untuk memberikan semangat kepada para tenaga kesehatan yang tengah bertugas. Bahkan Kang Emil juga meminta kepada Bupati Bogor agar menginstrusikan ke setiap Rumah Sakit Swasta untuk ikut serta menyumbangkan 1-2 lantai kamar di setiap Rumah Sakit. Yogi Faisal, Sandika Fadillah, Metropolitan TV melaporkan. Saya yang banyak di Bupati Bogor yang menunjukkan di Bupati Bogor. Dan kami penyemangasi agar menanggap kesehatan dokter yang merawat. Ini di era masyarakat umum daerah Subino. Bupati Bogor didapati beberapa kekurangan perawatan yang akan kita lengkapi. Jadi, kalau pastinya kekurangan pekerjaan, kemudian juga kita berbincang dengan masyarakat covid yang kebetulan sudah lama, 19 hari. Tapi hari ini, alhamdulillah sembuh. Berkat obat. Ada dua jenis obat yang digunakan di sini. Tapi juga stoknya lagi menisip. Dan juga nanti selamat kita. Karena ada ketian persen dokter dan nanda kesehatannya terpapan juga. Satu temuan yang kita waspadai adalah mayoritas. Tampak ternyata bukan yang mengurusi covid. Dalam keseharian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.